Baru, Solyu Intense to Lipstein. Warna Intense, tahan hingga 12 jam. Beli sekarang. Repotnya Inara Rusli bawa tiga anak jalani ibadah umrah. Inara memboyong tiga anaknya melaksanakan ibadah umrah ke Tanah Suci Mekah dan Madinah. Tidak terlihat sosok Virgon mengantar ke pergian Inara dan anak-anaknya di Bandara Soekarno-Hatta, Bantan. Senin pagi kemarin, Inara bersama tiga anaknya sudah tiba di Bandara. Tidak mudah bagi Inara membawa dan mengawasi anak-anaknya seorang diri. Repot? Sudah pasti. Lihat saja, selain mengawasi anak-anaknya, Inara juga membawa koper yang akan ditaruh di kabin. Serta menyiapkan sarapan untuk diri dan tiga anaknya. Hari ini total ada 10, 7 koper bagasi, 3 koper kabin. Nah, dari tujuh itu ada satu koper yang kosong, memang dikhususin buat oleh-oleh. Oke, pemirsa, sebelum kita berangkat, kita sekarang mau sarapan dulu. Ini juga lagi nyiapin buat anak-anak juga, biar lebih kuat. Mengajak anak-anaknya pergi umroh, Inara tak hanya membawa pakaian dan perlengkapan untuk ibadah saja. Namun juga membawa mainan untuk dua putranya, Along dan Ali. Agar mereka tidak bosen dan tantrum selama dalam perjalanan maupun ketika berada di Tanah Suci. Along sama Ali, ya mereka request bawa mainan. Dan memang aku prefer untuk bawain mereka mainan juga. Karena kan takutnya ya namanya masih umur segitu kan gak belum wajib ikut rangkaian ibadah ya. Nah, jadi kalau misalnya pas aku lagi tinggalin mereka di kawar hotel, mereka juga punya mainan gitu loh. Kasian kan maksudnya kalau gak ada mainan, apalagi ntar yang ada hotel orang, cek-acak. Belum berangkat saja, Inara sudah membayangkan bagaimana repotnya dia mengurus tiga anaknya jika sudah berada di Tanah Haram. Meski demikian, Inara yakin kalau perjalanan ibadah umrohnya membawa anak-anak, akan mendapat kemudahan dari Allah SWT. Kalau overthinking ya udah pasti karena namanya bawa bocil nih liat aja tuh kayak begini, kayak anak kembar. Bedanya cuma 11 bulan soalnya. Jadi karena mereka masih lagi aktif-aktifnya ya, jadi masih kepikiran sampai saat ini masih kepikiran nanti. Pasti kabah, ketika tawaf dan sa'i nanti khawatirnya ya, takutnya gitu kan namanya anak lelarian, aduh jadi overthinking gitu. Doain aku semoga ibadah umroh aku bisa mabur dan menjadi wasilah kebaikan. Ini akhirat buat aku dan keluarga dan teman-teman juga semuanya. Rizky Febian lepas tangan, pernikahannya tidak terdaftar di KUA. Entah apa yang ada di pikiran Rizky Febian saat pertama kali mengikuti sidang isbat pernikahannya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.